Komisi 3 DPRD Tabalong melaksanakan rapat kerja terkait sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah. Rapat yang digelar pada 4 Februari 2021 ini melibatkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, BPKAD, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong. Dalam rapat ini dipaparkan sejak tahun 2017, pengadaan tanah diakomodir di seperkimtan dengan anggaran Rp42,4 miliar. Dari anggaran tersebut telah terrealisasi Rp21,9 miliar untuk 21 pengadaan tanah dengan luas 446 hektare, meliputi pembebasan lahan pasar, pengadaan untuk lahan sekolah, pengadaan lahan TPS, lapangan bola, dan lain sebagainya. Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong, Supoyo, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkap dalam penanganan aset daerah. Ia pun berharap pengadaan tanah maupun aset dilakukan dengan teliti agar tidak bermasalah di kemudian hari. Pengadaan tanah pada tahun 2017 dilakukan di 8 titik, 2018 di 5 titik, dan 2019 di 3 titik, serangkan 2020 di 5 titik. Dari 21 titik pengadaan tersebut, 12 diantaranya telah bersertifikat, serangkan 9 lainnya masih dalam proses penyelesaian.